Dan sepertinya semua tanda-tanda kecil hari kiamat itu semakin lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kansat TV Reaksi Viral di media sosial Bagaimana salju turun di Arab Saudi Sebenarnya salju turun ini sudah belakangan ya dari tahun ke tahun Memang sudah sering turun Tetapi volumenya yang kali ini yang terjadi di Arab Saudi Sepertinya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya Seperti dilansir oleh kompas Ini tepat 1 tahun baru Terus juga ini ada Viva Terus lagi Ini dia Banyak sebenarnya bisa anda cari di Google Fenomena salju ini Dan tahun 2023 ini Sepertinya volumenya lebih besar Daripada tahun sebelum-sebelumnya Kalau kita saksikan dari Facebooknya Bang Onim ini dia Hijau bukit di Jeddah Ya Bang Onim kita ketahui adalah Sering memberitakan tentang Palestina khususnya di jalur Gaza Ini juga ada Gurun pasir Arab Kembali hijau Ini dia fotonya Kita lihat Ini nih Pembentukan sungai Sepertinya Ada sungai-sungainya Ini dia Kita pernah belajar bahwa Dalam ceramah-ceramah Ustadz Kalau Arab Saudi itu Negeri Arab yang Semula adalah Padang pasir Di akhir atau di Menjelang hari kiamat Akan Menjadi hijau kembali Dan akan ada Sungai-sungai Padahal Dahulunya adalah Padang pasir Seperti yang disampaikan oleh Ini dia Mungkin pernah kita dengarkan Ceramah dari Ustadz Tidak akan tiba hari kiamat Hingga tanah Arab Kembali hijau Penuh dengan tumbuhan Dan sungai-sungai Bagaimana kalau kita dengarkan Penjelasan dari Seorang Ustadz terkenal ya Ustadz Safiq Riza Bahasa lama Ini diposting Di Channel Youtube-nya beliau 7 bulan yang lalu Silahkan Kita dengarkan Mari Kita simak Penjelasan dari Ustadz Safiq Bahasa lama Ya Beliau berada di To'id Tapi secara umum Jazirah Arab Kalau Sebelum terdiri Kiamat Anggur Akan kembali Menjadi Hijau Penuh dengan Taman-taman Dan subhanallah Kita sudah melihat Bagaimana Di beberapa daerah Jazirah Arab ini Mulai banyak Digerakkan Pertanian Yang sebelumnya Yang sebelumnya Langkap Lengkap Dan kita perlu bersiap-siap Kapan Kiamat terjadi Wallahu Alam Tapi Nabi Alayhi Sera Tuhan bertanya Apa yang kau persiapkan Untuk hari kiamat tersebut Kita harus jadi Persiapan Ya itu dia Penjelasan singkat Dari Ustaz Sapik Riza Basalama Tanda-tanda Kecil Hari kiamat itu Katanya Semakin lengkap Tetapi kapan Waktu terjadinya Kiamat itu Wallahu Alam Yang penting Yang kita lakukan Apa yang kita Persiapkan Untuk hari kiamat tersebut Dan dipastikan Kita akan Menghadapi Kematian Adalah Kiamat terdekat Bagi kita Dan apa yang kita Persiapkan Untuk menghadapi Hal tersebut Ya Buat kita Yang masih Bolong-bolong Solatnya Udah saatnya Tidak lagi Bolong-bolong Yang puasa Ramadannya Kemarin Belum tuntas Udah saatnya Menjelang Ramadhan ini Dua bulan Atau tiga bulan Lagi Agar itu Dibayar Ya Demikian Kita tidak akan Mengetahui Kapan Hari kiamat Tetapi yang perlu Kita persiapkan Adalah Apa yang Bekal Kita Untuk menghadapi Hari kiamat Demikian Video kali ini Jangan lupa Like subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video